itupun saya ngontaknya numpang mas iya pedih banget iya bener-bener sangat miris banget kalau misalkan saya ceritain yang lebih dalam lagi kira-kira sampai sedih iya bisa ingat ini iya maka justru itu mas kalau saya cerita panjang lebar ntar ujung-ujungnya saya nangis asal dari mana kau gak tau kak? aku sih asal dari Kalembang tapi pernah tinggal di Lampung juga sih dari Bogor? Jawa Tengah sih lebih tepatnya Pemalang, Renu doang kak asli gua dari Tasikmalaya sih asalnya dari Lampung? warna giri kak? saya asalnya dari Sumatera dimana itu Sumateranya? Sumatera itu seberangnya Pulau Jawa iya kenapa pasnya mas? Lampung Tengah oh Lampung tujuannya sih buat cari kerja aja sebenernya iya sekarang udah kerja? alhamdulillah udah tujuannya aduh nanti saya nangis lagi mas apa-apa ya intinya ingin membagikan orang tua sih satu cari reseki kan sama membantu adik-adik juga sih oh punya adik? punya banget ada berapa? wah ada saya empat bang banyak bang tuh ini cuma yang tinggal dua lagi sih yang masih sekolah iya berarti ini Paul Regis apa? padauan ini kan? ultraman ultraman apa aksep? gak apa-apa lo gak apa-apa untuk kerubahan nasib sih kak? supaya aja ikannya ekonomi lebih dipandang aja sih kak? ya mau bahagiain orang tua lah yang terutamanya yang orang tua ya? iya mengadu nasib ya cari rejeki iya cari rejeki jadi sekarang udah kerja? alhamdulillah sih udah bang mau bantu-bantu bantu-bantu saudara bantu-bantu orang tua buat ya kayak ngebangun atau renovasi rumah terus ngejar cita-cita juga iya tujuannya kemarin itu ya ada something sih sebenernya eh gak mau LDR-an sama mantan pacar kalau udah sempat pacar kan nanti saya berantem sama pacar saya yang sekarang iya suatu yang belum pernah terkesaikan berarti ya? iya tujuan saya ya eh mengadu nasib karena ya tau sendiri lah kalau di kampung susah pekerjaan mas iya siapa tau saya itu bisa jadi orang yang sukses iya membahagakan orang tua iya iya ngomong-ngomong udah warga atau masuk hidup belum? alhamdulillah untuk saat ini udah menikah menikah anak berapa? anak baru satu mas belum nambah bentar lagi insya Allah kalau udah eh lumayan lah bisa punya rumah bisa mandiri punya usaha sendiri insya Allah nambah lagi berapa tahun Jakarta? Jakarta 3 tahun lah kurang lebih 3 tahun 3 tahun udah dapet apa nih Bapak Bapak Bapak? 3 tahun di sini dapet apa ya? banyak temen sih dapet banyak temen aja duit? duit ya kesana sini kalau duit kesana sini hampir 6 lah berarti ya dia mau 5 jalan lah 5 tahun di Jakarta nih kak udah dapet apa sih kak? belum mau tau aku habis haa aja haa 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 Aduh 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 Emang bener Jadi kakak 5 tahun Di Jakarta belum dapat Apa-apa ya Nyebabnya kayak nabung gitu Sebenernya udah Dikit-dikit dia Kalau itu wajib lah sering Udah di Jakarta ketemu itu sama cintanya atau Enggak Dia sih bawa aku kesini ya izin sih Sama orang tua ya walaupun tadinya Orang tua tuh nggak bolehin Oh berarti berangkat bareng nih bukan Soko duluan baru kakak nyusul nih Enggak aku dijemput di kampung Ya Kelu keseh hidup Jakarta Senengnya gimana gitu Ya senengnya sih pertama Banyak temen-temennya yang baik-baik Temen-temennya ya lingkungannya juga Ya semuanya enak Kalau dari klunya apa ya Mungkin satu jauh dari keluarga ya Kalau merantau jauh dari keluarga Iya sama saudara-saudara Ya gitu aja sih Misalkan nih bang Orang rumah nih atau keluarga Nonton video ini Apa yang disampaikan buat mereka? Iya Kangen lah intinya Kangen Kangen Kebersamaannya Biasa kumpul bareng Apa Bareng-bareng lah Sekarang disini Udah nggak ada Tapi Ya Alhamdulillah masih ada temen-temen yang udah kayak keluarga Keluh kesannya banyak sih bang ya Tapi bisa dibilang gua Lebih banyak Keluhnya kali ya Sedih berarti nih? Wah sedih banget bang Boleh sharing nggak dikit? Ini keluhnya dulu aja nih ya Oh iya Gua Ya gua bisa dibilang disini lama sih ya di Jakarta 4 tahunan Tapi Gua nggak kayak yang lain bang Ibaratnya yang lain kan Berangkat kerja Kayak pulang kerja gitu Bisa pakai kendaraan sendiri Kalo gua kan Ya kadang ngangkot Bahkan gua pernah jalan kaki bang Bener Itu gua jalan kaki itu pas gua standby malem sih ya Karena kan di tempat kerjaan gua Pulangnya malem tuh sekitar aja Kalo standby malem jam 11an aja Berarti nggak ada kendaraan ngangkot kayak gitu ya? Iya nggak ada sama sekali waktu itu bang Oh susah Kebetulan iya Kebetulan waktu itu duit gua juga tipis sih ya Peseng grab juga Uang gua agak cukup gitu loh Ya akhirnya Akhirnya gua jalan kaki 40 menit lah bang Gila Wih gila itu Marathon dia Wah udah bukan marathon lagi bang Itu untuk kesedihnya nih ya bang ya Iya Untuk kesenengnya nih Dari Jakarta apa sih? Ya mungkin kesenengnya ya Gua Alhamdulillah sih gua banyak temen disini Ya banyak yang care juga sama gua Sudah kayak keluarga sendiri bang sih Wah udah kayak keluarga sendiri bang Itu sih yang bikin gua betah disini tuh ya itu sih salah satunya Sahabat temen Temen Ya aman Ya aman Seneng ya Bisa dapet temen banyak Oh sedihnya banyak sih pak Sebelum kerja Ya kan kita kan pertamanya kan numpang dulu ya sama temen ke Jakarta Kadang kita kan kalo ga ngasih Kalo ga bisa kan cari gimana gitu ya Kita kan ga enakan sama yang temen kita yang kita Tumpangi Tumpangi ya Ngondar mandir ngelamar ya Mencari kerjaan Susahin ya Iya jalan kaki Kan belum punya kendaraan Naruh lamar dimana-mana ditaruh Itu dipanggil aja kan ga? Engga ada yang dipanggil ada yang engga Mungkin dipanggil Sapo Pepe Iya Ini kalo ketawa manis nih kayaknya Kayaknya Kayak menceng lampu merah Banyak sih Ya kalo untuk sedihnya ya Kan diboongin temen banyak tuh pak Ngaku temen di sampingnya Padahal cepu pak Yang seneng nih Ya Alhamdulillah disini ketemu sama jodohnya Alhamdulillah Jodoh juga nih? Ya Alhamdulillah lagi menuju lah Doakan saja Amin Sedihnya nih pas pertama awal ke Jakarta Sempet tuh ngelamar-ngelamar Pas baru-baru lulus Udah ngelamar dimana aja Di PT ataupun di forum manapun Ga ada panggilan bos Disitu bos Disitu bos sedih banget Nah disitu orang tua juga udah mulai gimana gitu Kayak udah mulai acu lah Udah lah Lu kayaknya ga ada harapan di Jakarta Gak lebih hati gitu kan Ngomong apa Ngomong orang tua mah Ngomong begitu Kalo anaknya belum bekerja mah Mesti begitu Cuman ntar kalo misalnya Udah kerja nih Ya paling berbanding arah lah lah Iya Ya jadi baik gitu Tapi ya kayak gitu Emang realita Ya Alhamdulillah Sekarang udah kerja Udah ada dapet hasil Udah bisa renovasi rumah Kredit motor udah lunas Alhamdulillah Gitu kan Aduh mas Banyak banget mas Saya diawali datang ke Jakarta aja Saya mah modalnya nipis mas Pedih banget Apabila ke Jakarta Gak-gak direstu orang tua Gara-gara kita nyembangkang Disuruh Kerja di kampung Eh malahnya saya mah milih ke Jakarta Akhirnya saya datang mah gak dikasih Uang saku sama sekali Itu dari kerja Ya itu tadi Pulih bangunan Ngumpulin Dikit semen sedikit Supaya bisa ke Jakarta Bahwa ada nasib lah Berarti modal naikat dong? Ya Alhamdulillah naikat juga sih Kalo dulu ya Saya dikontrakan Baru datang Sehari terkadang makan satu kali Bahkan Bisa-bisa itu Sehari Makannya ntar Nunggu malem Minum Minum air dulu Sampai malem Baru kita ntar beli makan Itu pun kita patungan sama temen-temen Yang ada dikontrakan Kayak itu Itu pun saya ngontraknya numpang mas Numpang? Iya Pedih banget Iya bener-bener Sangat miris banget Kalo misalkan saya ceritain Yang lebih dalam lagi Kira-kira sampai sedih Enggak Iya Bisa ingat Iya Maka justru itu mas Kalau saya cerita Panjang lebar Ntar ujung-ujungnya saya nangis Hidup Jakarta seperti apa sih Bang? Keras Kak Katanya juga ada Orang ngomong nih Jakarta itu lebih keras Sama daripada Ibu Tiri Aduh Kalo itu Iya sih Bisa dibilang iya juga sih Bang ya Karena Kalo menurut gue ya Kalo hidup Jakarta itu Kita gak kerja gak makan men Iya Udah juga Kalo hidup sama Ibu Tiri kan Ya setidaknya dikasih makan kan Iya Keras banget lah biasa aja lah Soalnya dari kecil emang udah keras banget Oh Ngapanya dia Ya dari hidupnya lah Oh kiranya Udah biasa Udah biasa jadi Gak terlalu Alay 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 lah Biasa aja sih Biasa aja Dibikin enjoy Iya Sebenernya sih dibilang bisa begitu Bisa begitu juga Dibilang keras Dia keras Yang gak gini Kalo untuk kerasnya Di Jakarta Semua orang bisa mengalir kesegatan Buat dapetin duit gitu Orang di Jakarta Lebih banyak perantauannya Daripada ketimbang Orang Jakarta yang asli Orang Jakarta lebih sedikit Daripada orang perantauan gitu Makanya Di Jakarta Kriminalitas itu Kebaikan dari orang Luar Jakarta sendiri Karena apa Mereka modal nekat Untuk datang ke Jakarta Biar supaya apa Dapet kerjaan Tiba di Jakarta Mungkin apa Nol Wujudnya Kriminalitas Disitulah Kadang orang menyebut Jakarta itu lebih kejam Daripada Ibu Tiri Disitu Harapan gue Ya Mudah-mudahan gue bisa Ngewujudin mimpi gue ya Ya intinya gue bisa ngebahagiin orang tua gue lah Bisa ngebuktiin bahwa gue itu bisa gitu Harapan gue sih Bisa Cepet-cepet nikah Nah yang kedua nabung Biar bisa beli tanah Beli rumah sendiri Habis itu Ngebahagiain orang tua Harapan di Jakarta Saya Untuk Membantu orang tua saya Membayar Yang di Kampung Ada Yang belum dibayar sih kak Iya Ngebantu Iya Biar ibu saya Tenang juga disana Ya Sebenernya semua orang rantau tuh Pasti punya tujuan masing-masing Dan berbeda-beda Kalau aku pribadi sih Tujuan aku Ya aku emang anak bungu sih Cuman Cuman aku kepengennya Ya mudah-mudahan sih ya Kalau aku bernasib Nanti Mama aku tuh Aku yang jaga Pengen aku sih gitu Mudah-mudahan juga Aku dapat jodoh yang enak gitu Yang bisa nerima mama aku Yang bisa sayang sama keluarga aku lah intinya Ya intinya pengen Membagi orang tua lah Pertama Satu Kedua Mbak tempatu adek kan Dia pengen Buka Memperbaiki diri juga sih Untuk lebih baik ke depannya gitu Ya pengennya kan ya pengen lah pasti Oh kalau saya harapan saya Supaya saya kalau udah merantau ke Jakarta Berhasil Ngumpulin Ya sedikit demi sedikit Ibaratnya modal Buat usaha di kampung Supaya kita tuh enak Karena apa Di kampung tuh susah Pekerjaan masih Intinya kayak gitu Yah Ngangkat lah Ngangkat derajat Diri kita Dan keluarga lah Ibaratnya kayak gitu Supaya kita tuh gak terlalu Beban hidup tuh di kampung Terlalu berat banget intinya kayak gitu Bisa akan nih mas ya Ya Orang tua nonton Atau istri nonton nih Yang pengen disampaikan kepada mereka Khususnya buat keluarga saya Semoga Di Lampung Ayam Tenteram Bahagia Ayam apa ayam Ayam tenter mas Bukan ayam Soalnya saya itu Gimana ya mas ya Eh Saya jawab Bahagia Bahagia Sehat selalu panjang umur Dan untuk istri saya tercinta Pertanya Janganlah Janganlah Pernah Putus asa Dan mengeluh Apa yang udah saya dapatkan Untuk mebahagiaan kalian karena saya mencintai kalian semua designing Kedengaran suara mungkin Udah? Ntar dulu, jangan di-take dulu gue Udah cantik belum? Cantik Udah, ayo Capek nyocokin nih dari awal Bagus dipakai Coba ngeliat muka mas Arun ini kayak 18 tahun tapi disini kayak 35 tahun ya Beda banget anjing kameranya nih Ya ga kelihatan gimana lu ya Gimana lu? Tidak dulu nih, ikalin dulu Biarin, biarin, jangan ikat Berbisik aja Malam gak? Malam, malam Boleh sharing sebentar nih kak? Boleh, boleh Astaga dari mana? Oh iya? Aduh Gua punya ustad Aduh 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 Aduh